Hai Hai guys jika kalian punya speaker yang sudah nggak kepake seperti ini nah ini adalah speaker pasif ya guys alias speaker yang enggak ada amplifier atau speaker aktifnya nah jadi kita mencoba membuat sebuah amplifier atau speaker aktif dari speaker ini guys simak videonya guys Oke jadi pertama kita akan coba membuat amplifier nah kita pakai modul aja guys ini adalah modul PAM 8403 ini adalah modul amplifier yang wajib kalian beli nih guys cuman harganya cuma 2700-an guys ini kalian sudah bisa membuat sebuah amplifier yang aman banget dan cocok untuk di kamar kalian ya Nah di sini perhatikan ada lima volt yang punya adalah untuk inputnya aja kita pakai charger HP Nah untuk outnya ini stereo gas ya alias dua buah c2 channel seperti ini langsung aja kita coba solider dulu untuk untuk positif dan negatifnya seperti ini nah jadi guys kalian perhatikan di sini saya udah menyiapin empat buah kabel jadi saya akan coba pakai untuk stereo ya jadi dua speaker nanti nah ini untuk plus kita pakai warna merah biasanya di speaker ada merah dan hitam ini kita sesuaikan guys nah minim yang hitam juga jadi nanti apabila pemasangan terbalik nggak bakalan terbalik ya guys kita ketahuan kabelnya merah dan hitam Nah setelah itu kita coba pasang satu channel lagi guys ini di warna merah atau plus di sini guys nah oke jadi ini adalah tutorial dasar cara pemasangan PAM 8403 ya guys jadi kalau kalian nanti beli di toko lens of you beggar tentunya nanti kalian bisa memasangnya gampang banget kan ada ada salon aktif nggak pakai kalian bisa contoh video ini Nah setelah itu kita siapin kabel negatifnya seperti ini atau warna hitam jadi ini nanti kalian pasang ke speaker kalian nih yang nggak ada speaker aktifnya ya tapi ke pasifnya nanti nah ini lima voltnya nah jadi saya untuk lima voltnya pakai cas HP aja guys pakai kabel cas ya seperti ini simpel banget nggak usah pakai trapo ya nggak usah pakai yang macam-macam ini cocok banget di kamar kalian guys nah warna merah dan hitam jadi biasanya kabel cas ada dua kabel guys ada empat kabel kalian ambil yang warna merah dan hitam aja ya kalau kalian nggak ada Oke langsung aja kita pasang guys nah cara pasangnya kayak gini kita pasang di lima volt nah warna hitam ini warna merah dipasang yang di plus disini Oke jadi ini adalah kutu positif ya kurang kenceng nah selain itu pasang untuk negatifnya disini guys Oke seperti ini agak susah nyol dari warna hitam jadi nah selain itu guys sudah terpasang nah sekarang kita membutuhkan sebuah inputnya jadi inputnya kalian bisa pakai bluetooth ataupun langsung ke HP Nah jadi saya coba langsung ke HP ini saya pakai guys ini adalah bekas cas a cas dah bekas kabel jack headset biasanya ada empat kabel ini saya pakai yang mau yang dua ini gini ya biasanya kan ada miki ada empat tuh kalau demikian demiknya jadi cuman dua ya cuma tiga kaki ya nah ini warna putih ground warna hijau adalah L dan merah ada R langsung kita pasang ke rangkaian yang udah kita buat yang tadi guys nah disini kita perhatikan kita coba pasang ya jadi ini adalah kabelnya nih nah ini dia kabel ngurit siapin tadi dan ini adalah kabel warna hijau putih dan merah hijau adalah R merah adalah R putih adalah ground groundnya putih kita pasang di tengah ini atau iya nah disini nah warna hijau itu bisa bolak-balik merah hijau itu bisa bolak-balik ya terserah dimana aja leprak jadi kalian nanti spekernya dua guys kalau spekernya satu pakai satu aja ya Nah seperti ini guys rangkaiannya sudah jadi nih ya Nah sekarang kita akan coba buktikan di salon aktifnya salon biasanya ya Oke langsung aja kita coba tes guys nah ini dia salam aktifnya guys ya langsung kita pasang guys disini ada satu satu kabel ya Nah ini dia nah jadi guys kabel merah dan hitamnya ini kita pasang ke amplifier yang udah kita buat tadi Nah langsung aja kita pasang aja guys Nah disini untuk rangkaiannya yang udah kita buat ya Nah disini ada merah dan hitam kalau kabelnya kalau spekernya dua kalian pasang dua ini satu aja kalau satu satu aja ya jadi nantinya mono ya guys Oke langsung kita pasang merah ke merah hitam nah disini oke langsung aja kita pasang guys ya jadi dua channel kalau dua ya stereo kalau satu ya jadi mono ya guys Oke hitam sudah terpasang merahnya kita pasang ini plus ya seperti ini guys lah lah udah udah jadi nih ya langsung kita pasang aja ke charge HP aja nih charge HPnya kalau saya pastikan harus plus yang ampernya lumayan guys dua ampere ke atas ya saya ingat sekali dua ampere ke atas kalau satu ampere nanti hasilnya jelek ya kurang bagus Oke langsung colokin Nah kita coba tes dulu check sound Oke bunyi guys ya langsung aja kita tes pakai musik Nah jadi untuk menghindari copyright saya pakai tes musik yang enggak ada hak ciptanya aja guys langsung kita tes Oke agak ngedrut ya jadi hidup ya guys jadi kalian bisa pakai Bluetooth langsung HP nih jadi kan bisa dibutuhkan suaranya mantul-mantul yang nge-bass Oke banget nih kalau untuk di kamar bisa cocok ya kalau untuk di luar nggak cocok jadi untuk di kamar saya cepat banget suaranya pas banget baru di kamar nih guys terima kasih telah menurut ini nah jadi kalian bisa membuat sebuah ampli ya oke kalian dengerin aja nih hasilnya selamat menikmati